PT Utama Karya dan PT Adi Karya sebagai KSO mendapatkan kontrak senilai Rp326 miliar untuk membangun Gedung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Kontrak proyek ini ditargetkan rampung pada April 2022 mendatang. Kontrak proyek ini secara resmi ditandatangani pada 25 Juni 2021 lalu antara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan Kerjasama Operasi atau KSO PT Adi Karya TBK dan PT Utama Karya. Dikutip dari kompas.com dalam KSO ini Utama Karya akan menggarap pekerjaan mulai dari perencanaan, pekerjaan struktur arsitektur mekanikal elektrikal, elektronik, perpipaan interior hingga landscape. Direktur Operasi 2 Utama Karya Ferry Febrianto mengatakan waktu yang relatif singkat dan area kerja yang sempit menjadi tantangan tersendiri pada proyek Gedung OJK ini. Pasalnya proyek ini membutuhkan strategi pelaksanaan, fokus dan tenaga ekstra untuk mencapai target penyelesaian. Sampai dengan akhir Oktober 2021, progres pekerjaan sudah sampai struktur lantai 2. Dari sisi teknologi, KSO ini menggunakan metode Building Information Modeling atau BIM untuk mempermudahkan berbagai aspek pekerjaan dalam proyek ini termasuk manajemen seat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!